Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di harina ofisial mbak-mbak semuanya gimana kabarnya nih hari sehat semoga sehat selalu diperantau amin semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari marabaya semoga mbak-mbak semuanya dipermudah segala urusannya sampai mbak amin ya robbalan amin tak doakan dari tanah air semoga mbak-mbak semuanya yang selalu mensupro channel ini komen enggak komen share enggak share subscribe enggak subscribe semoga sampean sehat selalu nih perantauan amin ya robbalan amin nah sesuai dengan pernyataan saya kemarin bahwa aku akan membuat sebuah video mengenai pertanyaan mbak-mbak semuanya mungkin mbak-mbak ada yang menanyakan lainnya silahkan nanti saya kumpulkan pertanyaan eh jawaban dari pertanyaan mbak-mbak semuanya nah ini pertanyaan dari mbak-mbak eh yang selalu komen di beberapa video aku ini ono manfaatnya ketika akan kalian mendengarkan oke yang pertama yaitu kiriman dari mbak serifatun jadi mbak ini menanyakan gini isinya karena aku tanya serius ini kenapa wajah kakak berubah gratis apa kakak sehat-sehat saja ini yang pertama mbak kemudian yang kedua ada juga mbak nora ini ini menanyakan kace makin cantik pas rambutnya panjang terima kasih mungkin karena kamera Samsung bagus mungkin disana kelihatan cantik oke kemudian lanjut lagi ya tapi mohon maaf apakah kace lagi sakit kayak sedikit pucat oke jadi ini ono sangkut paute tentang kondisi tubuh dan mungkin saran saya buat mbak-mbak semuanya jadi gini kan kawan saya tuh pulangnya sekitaran akhir bulan Desember 2023 kan jadi sampai saat ini jadi hampir satu tahun aku tuh sudah di rumah jadi hampir satu tahun aku tuh di Indonesia tetapi walaupun hampir satu tahun aku di Indonesia istirahat cukup tidak banyak kerjaan tidak banyak pikiran tetap aja tidak merubah kondisi tubuh aku akibat dari kerja di Hongkong lebih dari 15 tahun tadi jadi mbak aku ki ada beberapa badan iki yang sakit banget jadi yang bagian ini ini sama ini iki iki sakit mbak ini bahkan sampai menjelar ke sini ini sakitnya ini semuanya efek dari bekerja di negara Hongkong kemudian bagian pinggang ini iki juga merasakan sakit mungkin ada yang ada yang bilang mungkin kurang minum air saya kalau masalah air putih iku rutin mbak setiap pagi siang sore malam iku rutin bahkan satu botol satu botol kalau besar itu aku mesti minum mbak karena memang aku ku sangat menganjurkan diriku sendiri untuk selalu meminum air putih tapi kalau yang manis-manis itu bener-bener aku kurangi jadi di bagian sini belakang sini sama sini iki sakit dari Hongkong sana sampai saat ini belum sembuh padahal sudah hampir satu tahun apakah kakak nggak pijat pijat mbak jadi waktu pulang aku sudah pijat beberapa orang jadi pijat ada ibu-ibu yang aku suruh pijat itu sudah beberapa orang dan beberapa kali tapi nanti sehari dua kali sembuh tapi dia akan kembali lagi rasa sakitnya kisah yang pertama apakah bagian kaki ataupun mungkin area-area sensitif apakah ada yang sakit nggak ada mbak jadi aku tidak ngerasa area sakit disensitif itu nggak kemudian keputian juga nggak kecuali kalau cuape banget tapi baru keputian tapi kalau biasa air itu nggak mbak jadi walaupun di Hongkong di Indonesia aku tidak keputian ya nah yang kedua yang ketiga jadi mbak aku tuh memiliki apa mata mata yang disini mbak jadi mata yang di Hongkong sini sama Iki Iki hitam hitam banget jadi sini sama sini hitam banget mbak apakah kakak Iki memiliki jetlag jawabannya tidak juga sih jadi kurang tidur itu loh kurang tidur karena memikirkan sesuatu hal kalau di Hongkong iya tapi kalau di Indonesia aku tidak terlalu memiliki sesuatu yang terjadi di lingkup aku karena kalau yang berlalu biarlah berlalu aku tidak aku tuh selalu berpikir positive thinking jadi itu kenapa eh kalau aku disini tuh lumayan tidur dengan tenang tapi kadangkala aku tuh masih mengikuti waktu tidurnya di negara Hongkong enggak tenang jadi selama 15 tahun lebih aku tuh dimajikan terakhir ya 15 tahun tidurnya sebenarnya cukup tetapi mungkin karena kita tuh kalau kerja mikirnya tuh bermacam-macam mbak contoh kita kuih engkau besok masa apa ya nanti masa apa ya terus nanti sekolah ngambil jam berapa ya anak-anak nanti pagi bawa bekal apa ya oh iya aku ngerjain ini bersih apa enggak ya aku sunata ini kira-kira bener apa enggaknya yoh ntar majikanku pulang jam berapa terus makannya jam berapa jadi bermacam-macam hal yang aku pikirkan itu belum ketika aku tuh orang masalah dengan keluarga temen mungkin pacar jadi ada beberapa hal yang membuat kita kuih tidur enggak nyaman jadi ketika aku beker jadi majikan terakhir baik tapi kita tuh tidur enggak nyaman mbak sebaik apapun majikan kita tetap kita tuh adalah PRT disitu yang dimana kita kerjanya sebagai babu yang harus mengikuti apa kata mereka jadi sebaik apapun mereka saya tuh sadar diri eh masa sadar diri masalah tidur kemudian sadar diri masalah makanan teleponan pun juga harus sadar diri bahkan ketika mereka tidak ada di rumah nah aku tuh masih memiliki tanggung jawab untuk kerja-kerja ini kerja ini jadi memang otaku ikui sudah tak monitor untuk melakukan tanggung jawab di dalam bekerja walaupun mereka kuih setiap pagi kuih kerjo tapi aku selalu berpikir bahwa kerjo 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 nah karena tanggung jawab dan rasa tanggung jawab ikulah yang membuat pikiranku kuih termonitor kaku yang akhirnya aku ini dampaknya buruk pada kesehatan tubuhku tidurnya gak cukup jadinya tidur gak cukup dibuat sendiri jadi ketika pulang mau pulang wii ini mbak di situ hitam semuanya ini sakit semuanya selain memang kerjaan berat ini pikirannya juga berat jadi bersyukur sekali aku tuh untuk planning kapan harus pulang ke tanah air walaupun aku tahu aku harus meninggalkan gaji yang perbulan kuih wakeh banget banyak banget bahkan fasilitas majikan kuih kuih memang fasilitas majikan yang menurut aku tidak bisa tidak panah aku dapatkan ketika aku bekerja di orang lain dan pokoknya bosku kuih baik banget masalah makan masalah tempat gajinya oke itu bisa membuat kita terlena tetapi saya tuh dengan sengaja dengan sadar untuk tidak melanjutkan kerjo di situ terus karena mengingat umur yang makin hari makin tua makin tahun makin tua dan kondisi tubuh kita kuiki makin tua face tidak segesit tidak sekuat dulu masih muda ya untung aja aku planning kapan harus pulang jadi buat mbak-mbak yang saat ini usianya 35 ke atas lah saya memiliki planning kapan lost doll pulang ke kampung halaman sampai saya berpikir 35 yang luar negeri kuih tidak keroso kita tuh kerosohnya masih muda masih muda sehingga kita kuih ya pikirnya renew kontrak renew kontrak terus-terusan padahal mbak seberapapun uang yang kesampaian dapatkan eksamen bisa mengembangkan usaha asas sampean kuih memiliki niat untuk benar-benar pulang ke kampung halaman bener jadi bagi mbak-mbak yang saat ini 35 ke atas 55 ke atas 50 ke atas lah jadi usahakan planningnya kapan balik ke kampung halaman mbak emang-emang kesehatan sampean aku yang kayak gini aja kuih ngerasain satu tahun kuih sakit semua badan bahkan mata kuih kayak panda disini aku tuh mencoba untuk tidur dengan tenang tapi tetep pikiran kuih tetep bagaimana kontrolnya nih kondisi nih Hongkong dulu jadi siang kuih juwarang banget tidur mbak bener-bener tuwake banget baru bisa tidur pengennya tidur mbak tapi gak bisa karena sudah cakuan sudah kebiasaan di negara Hongkong tidur siang kuih jarang begitu juga di malam hari pengen nih tuh cepet mbak tapi yuk kuih kadangkala kita kuih pikirannya terkontrol ketika kita tuh kerjaan di negara Hongkong jadi itu kenapa pulang ke kampung halaman tetep baik kita tuh masih terbayang-bayang mengenai tentang kondisi-kondisi di negara Hongkong jadi semuanya tidak nyenyak jadi sampe yang tanya kenapa tubuh kok agak pucet ya seperti itu mbak jadi ngerasain rasanya sakit seluruh tubuh sini 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 jadi sakit banget jadi bagi mbak-mbak apabila saat ini usia nih sudah tua sakit-sakitan ojo mau terus nih ojo terus sampe berpikir usia segitu masih muda masih muda terus-terusan kerja karena apa tubuh kuih perlu istirahat yang cukup mbak sampean kerja nih majikan baik tapi tidak senyaman ketika sampean kuih nih Indonesia lih sampean terus-terus nih kerja terus nih kono sampe tuh eh kuih mestaan nih tubuhnya sampean sampean mbak kekerasan sakit jadi ini cuman saran aja buat mbak-mbak semuanya yang saat ini usia nih lebih dari 35 keatas diwil planning mbak kapan balik eh kita percaya bismillah lih sampean ono niat balik seberapapun uang yang sampean bawa pokoknya niat ya niat tadi tadi sepuluh juta balik tadi sampean kerja apa harus bikin usaha apa etek lah apa lah jualan sayuran tadi mbak yang penting ono niat daripada sampean terus-terusan kerja nengkono malah orang-orang lain yang menikmati gaji sampean sampean bakal loro ati ketika sampean pulang ke Indonesia ternyata gaji sampean kuih ga ada gara-gara entah tuh dipake orang lain dipinjem orang lain diambil oleh orang lain tapi sampean terus bekerja nih sampe berpikir nanti kerja lagi tambah kontrak siapa tau bisa nabung tapi ketika nambah kontrak nambah kontrak ga nabung-nabung ya kuih mbak jadi itu kenapa tak sarankan mbak-mbak semuanya setiap kali aku bikin video mbak ojo lali nabung mesak no sampean ni ga nabung apalagi sampean sudah lama ni ke Hongkong ni luar negeri ni ga nabung tonggoh sampean pasti nyacat sampean jadi jadi gini mbak iki bukan menghina sampean podohai sebenernya tapi aku kok belajar pada diriku sendiri tak kasih tau ke sampean ojo sampe koy aku wesunoy sakit semuanya mbak jadi iki isi iki badannya sakit semuanya masalah tangan masalah kaki alhamdulillah ga cuman bagian ini sama ini ini ikirannya masih munyemer kondisi-kondisi negara Hongkong semoga dengan adanya pembahasan singkat ini bermanfaat pertanyaan lagi silahkan komen insyaallah saya akan membahasnya jika memang kuih bermanfaat bagi orang lain semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh